Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu sama aku dengan Black Amiswi di channel aku Mungkin kalian bisa panggil aku Ami Inilah kehidupan aku Baru pertama kali aku di depan kamera Biasanya aku di belakang Dengan suara aku Nggak dengan wujud aku seperti ini Dengan suara aku aja Mungkin ini saya pengenaman aku ya teman-teman Tentang kehidupan aku Atau dunia horror Atau ilmu agama aku ya Kalian boleh Ambil sisi baiknya Buang sisi buruknya Tentang video ini Tentang aku share apa yang aku share Jadi terserah kalian Mau like, komen, share Atau apapun di video aku Silahkan di channel aku Ini aku langsung aja cerita ya Ini kehidupan aku Semenjak dari aku kecil Mungkin berawal dari itu Aku belajar dengan kehidupan aku Aku harus prihatin lebih dalam lagi Harus puasa, belajar puasa, belajar agama Atau apapun itu Itulah tentang kehidupan aku dari dulu Mungkin kehidupan adik aku Itu beda Setelah 7 tahun Aku juga nggak terlalu merawat dia Karena sikap aku Yang aku Aku Keras kepala aku Jadi aku akan Nggak terlalu mengurus Keluarga aku sendiri Aku pergi Dan ini cerita Tentang kehidupan aku Berawal dari dunia Tak terlihat Karena mereka Berada di rumah aku Aku belajar tentang mereka Siapa sih mereka Dan akhirnya aku tahu jawaban itu Setelah aku dewasa Aku tahu siapa mereka Apa fungsi mereka Ternyata itulah makhluk Yang hidup Di samping kehidupan aku Jadi kalau Dibilang Susah Belajar agama Ya dulu Dan aku nggak tahu kenapa Dulu kecil aku Belajar agama itu Membaca Al-Quran Aku langsung dapat Dan itu tenang Apa ya Tenang dan Ada orang yang membantu aku Tapi kenapa sisi lain aku Selalu menolak itu Itu karena aku Agama aku masih belum terasa Semakin kedewasa Aku merasa lebih Aman Nyaman gitu kan Tenang Nyantai Akhirnya aku Yaudah ini aku Mau orang lain Meledek aku Atau menghina aku Terserah Itu hak mereka Aku doain aja Dengan baik-baik sekarang Aku nggak balas Dengan ilmu apapun Ilmu agama aku Yang orang Islam itu Doain yang baik aja ya Jadi ini Apa ya Susah nih jelasinnya Lebih dalem Cuma singkat kata aja Cerita Kehidupan aku Bertantang dengan Ilmu hitam Jadi Aku tinggal di rumah ini Satu deret itu Satu rumah itu Kan berada di bawah Gunung Tidak Dan itu Satu deret rumah itu Mereka ada Dan aku belajar dengan mereka Dengan gangguan mereka Dan kehidupan aku Juga belajar dengan agama aku Jadi Selalu Bentrok dengan energi mereka Aku Nggak pernah Solat Atau apapun Ilmu kebatinan aku Langsung Bentrok lagi Mengolah lagi Kehidupan aku Selama ini Aku nggak pernah Melakuin itu Tapi Berapa tahun yang lalu 12 Tahun lebih lah Aku belajar Tahan emosi Tahan kesabaran Ada teman bilang Kamu belajar Itulah kenapa sih Kontrol emosi kamu Belajarlah kesabaran Akhirnya aku bisa belajar Setelah 12 Tahun lebih ya Teman-teman Itu Jadi enak Solat Enak Puasa Atau apapun Dengan belajar agama Cuma Satu hal Aku nggak bisa kontrol Mungkin Makhluk yang tak Kasap mata itu Yang selalu Membuat aku Selalu belajar Apa sih mereka Komunikasi dengan mereka Dengan cara apapun Jadi aku Lakuin dengan cara aku sendiri Aku jadi sendiri-sendiri Bukan Karena Omongan orang lain Di channel ini Mungkin akan jelas Di video-video Belumnya Aku pernah Buat video tentang Ritual malam Tentang bunga Tentang alat-alat Yang pernah aku Pegang Itu Dari gunung sumbing Mungkin aku nggak pernah Pakai seutuhnya Karena Batin aku selalu nolak Agama aku selalu nolak Kenapa sih kamu Pegang itu Jangan Akhirnya Aku Alat-alat itu Aku kembalikan Sebagian Dan sebagian Aku kasih ke temen Karena Selalu Bentrok Dengan energi aku Aku punya Batin aku Harus Harus Kembalikan Akhirnya Aku kembalikan semua Tinggal satu hal Mungkin aku nggak Bisa Jelasin Di sini Di video ini Itu masih ada Satu hal Itu aku masih Begantung sampai sekarang Yaudahlah Ikhlasin aja Suatu saat Jadi di keluarga aku Tentang ilmu Hitam Itu selalu Kena Nggak tahu Kenapa Orang iri Dengan keluarga aku Padahal keluarga aku Nggak punya apa-apa Orang nggak mampu Dibilang Bahasa Jawa Bahasa Jawanya Rekoso Iya Berkeja keras Iya Kenapa Nggak tahu Nggak tahu Hal itu terlalu Terjadi di keluarga Mungkin orang tuaku Adik aku Ngerasa cepat Sedangkan aku Nggak terlalu Karena Mungkin tabiat aku Lahir Udah beda Dengan itu Dan Lebih kuat Punya aku Aku akhirnya Mengulai itu Sekarang Jadi Berapa tahun ini Aku belajar itu lagi Kebatinan lagi Dengan cara aku Orang Jawa Yaudah Aku belajar itu Tapi Tidak mancing Dengan agama aku Aku tetap Lurus Dengan agama aku Aku pegang Teguh Ada orang Bilang Ini teman Dari Cianja juga Jangan-jangan Aku Buat video konten Seperti ini juga Makasih Akan udah pernah Bilang Buat lah Kenapa sih Punya konten Nggak Dibuat Akhirnya aku Buat Berapa bulan ini Makasih Bantuannya Jadi Aku buat Sekarang Aku baru Di depan kamera Baru kali ini Biasanya Dengan suara aku Ini Bagi-bagi Pengalaman aku Tentang Spiritual Mungkin Dibilang gitu Tapi aku Nggak terlalu Spiritual Karena aku Nggak bisa Jalani Seutuhnya Dengan tantangan Kehidupan aku Di sini Mereka Semua selalu Bentrok Dengan aku Energi aku Juga Bentrok Tenaga aku Habis Setiap hari Dibilang Istirahat cukup Nggak juga Dua atau tiga jam Aku cuma istirahat Segitu Mereka sudah Bangunin aku Setiap hari Jadi aku Harus Sholat Taat Zikir Kuasa Tentang Kehidupan Ke Jawa Di Jawa Seperti itu Jadi aku Lakuin seperti itu Tapi Nggak melancang Dengan agama aku Aku masih belajar Dengan Awas Dari Nol lagi Pemula Ya udah Aku jalan sekarang Ini juga Bantuan Dari Cianjur Juga Orang Cianjur Makasih Makasih Akan udah bantu aku Jadi aku Bela-bela Kalau Baksi Banyak Kalimat Aku Carok Makruk Disini Maaf ya Teman-teman Aku masih belajar Baru Awal ini Aku Pemula Jadi Dimaafin Ambil Sisi Baiknya Aja Buang Sisi Buruknya Seperti Di Channel Aku Jadi Lemawas Jiri Itu Lebih Enak Daripada Menyakitkan Orang Lain Balas Dengan Kebaikan Walaupun Orang Lain Itu Manfaatkan Kita Menyakiti Kita Itulah Namanya Hidup Yaudah Teman-teman Nanti Kita Sembun lagi Yang Mau Komen Silahkan Komen Di kolom Komen Di bawah Video ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe And share Ya Teman-teman Ketemu Lagi Sama Aku Black Amisui Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Piri Jangan Terima kasih.